yo what's up guys kali ini rada beda nih videonya kali ini gue pengen nunjukin cara bikin game game nya game simple gitulah menggunakan UE4 atau Unreal Engine 4 nah kalian bisa download di Epic Game Launcher di bagian bawah sini ada Unreal Engine download disitu ada versinya pilih aja yang terbaru langsung download disini gue pakenya 4.254 ya Hai Oke nanti untuk staffs eh plugin-pluginnya nggak usah diinstal kita pakenya yang sesimpel mungkin bawaan asli jadi nggak usah diinstal dari berangkasnya Oke langsung buka aja Unreal Engine nya di sini kita pilih games langsung next pilihnya yang third-person mana third-person nah ini ya ini template-templatenya ya ada 2D ada side scroll ya gitulah disini kita akan pakai third-person next pilihnya ini kali ini gue pilihnya untuk PC jadi disini gue pilih untuk desktop console with starter content yes maximum quality ray tracing nya disable pakaiannya blueprint sini bisa pakai C++ juga sih tapi karena untuk beginner kita pakainya blueprint so di project gua namainnya runningman create project Hai teman jangan khawatir ini bisa minimal bisa di 1050 juga jalan nah kita udah masuk nih settingan defaultnya lah ya guys map default map default dari w4 disini udah manage plugin gua cuma pakai autosize comment aja ya yang grafit ini enggak gua pakai untuk proyek kali ini restart Hai nah ini kalian punya third-person karakternya bisa jalan pakai ASDW gitu ya guys bisa loncat oke kita mulai dari setting proyek dulu disini kalian masuk ke edit project setting sini gua mau nyari blur motion blur nya mau gua matiin oke tutup create new level gue pilih default dan ini player karakternya mau gue tarik ke belakang ini X X axis ya guys yang warna merah itu tempat ke arah depannya itu dari X axis gitu gua mau tarik dikit ke belakang setelah itu gua mau kalian bisa lihat disini ada show height search panel di klik biar nonggol semua guys masuk ke third-person bp blueprint di sini kalian mau bikin new folder klik kanan new folder gua mau namain foldernya tiles kita bikin blueprint klik kanan blueprint kelas pilih aktor namanya floor underscore floor underscore bp masuk ke floor enggak dari tadi di klik kok nggak bisa ya nah kalian akan punya tampilan kayak gini ntar new status mask ketik cube bisa untuk scalenya itu gua mau pakai 10 10 ya 0,1 lah pas 10 juga jangan ke gede anak nah 10 10 10 kita mau compile save kita mau balik lagi ke worldnya kita mau back ke karakter guys kita setting karakter ini nah disini di bagian blueprint karakter ini kita lihat disini ada kontrol untuk template karakter kita 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 mau hapus aja yang enggak enggak kepake ya ini touch input kita enggak pakai karena untuk PC kita hapus ini ada jump jam kita pakai mouse input kiri kanan kayaknya gua pakai yang up and down aja gamepad input mungkin akan dipakai VR no nah compile save oke guys sekarang kan kita pengen bikin game endless infinite runner jadi layarnya itu ke depan terus nah sementara kalau kayak settingannya seperti ini itu nah kita manual gitu guys gitu gimana caranya biar auto run disini kalian punya input move forward di movement inputnya ada input move forward kita hapus aja ganti event event tick event tick event tick ini untuk sistem ya atau every frame jadi setiap frame ada kejadian apa di tiap frame nah kita connect kesini add movement input scale value 1 nah ini membuat setiap frame akan bergerak sebanyak scale value 1 kita lihat di sini otomatis lari doi dan habis itu kita mau setting kamera viewport klik follow kamera tarik sebanyak 300 ke arah X dan 200 ke Z lah biar ada enak nah rotation nya gue pengen minus 10 jadi ketika di start nah kayak gitu kameranya guys ini kalian bisa atur sendiri untuk kamera tapi untuk video kali ini gue kameranya seperti itu oke compile save kita ke blueprint lemparin floor bp tadi dan disini kita lihat 0 0 location 0 oke gue mau narik ini sebanyak 500 lah 500 unit ke arah aksis X oke nanti kalian tau kenapa lah karena disini buat bikin biar gampang hitung titik spawnnya aja sama dari karakter dia lebih jauh sebelum kena obstacle yang nanti kita buat arrow untuk arah tiles berikutnya ketik arrow disini itu arrow ini tuh gunanya untuk ini nanda ini gimana spawn spawn si floor ini berikutnya nongol eh kok spawn arrow nah disini gue tarik ke ujung jaraknya seribu nah jadi gampang hitung ya hmm eh namanya kita kesini maaf ya attach attach arrow ya kita bikin function 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 nya itu namanya get attachment transform jadi gue mau pake ini untuk gue mau pake fungsi ini untuk si arrow ini guys dia ngasih tau dimana dan arrow ini fungsinya untuk apa posisinya dimana dan untuk apa kita mau drag get attach arrow kemudian disini outputnya kita mau transform get attach get attach transform apa apa ya biar gampang diingat attach transform biar ketahuan guys kita mau get world location location jadi dimana arrow nya arrow nya di get world location dan connect nah sekarang kita udah punya fungsi untuk nongolin si untuk ngasih tau dimana arrow itu berada ok compile save kita ke game mode nah di game mode ini gue mau ganti namanya dulu rename dulu deh rename jadi running game mode masuk ke running game mode open blueprint kita mau bikin function di game mode nah di game mode ini yang ngejalanin sistem game kita soalnya lebih gampang guys untuk buginer kita pakai ini aja function kita bikin function namanya add addfloor tiles nah ini perintah untuk function untuk nambahin eh nambahin untuk nongolin si floor tile nya kita dari add tiles kita mau spawn actor ini kita mau panggil tiles yang kita bikin ini guys select floor BP nah kita udah panggil nih tapi manggilnya spawn nya dimana nih nah si floor nya spawn nya kita mau promote spawn transform promote to variable disini gua namain apa ya next spawn point ya itu aja next spawn titiknya dimana next spawn point compile save sekarang kita balik ke event graph kita mau hold p klik event begin play atau enggak kalian juga bisa klik kanan ketik event nah event begin play atau bisa tadi pakai cara hold p di keyboard klik oke oke event begin play apa yang terjadi saat permainan dimulai tinggal tarik aja nih function yang tadi sudah kita bikin ini kita tarik ke event begin play di event graph connect sup compile save kita simulate viewport kita simulate nah nongol dia ini guys di bagian world nya simulate uh belum nongol karena game mode nya belum gua ganti harus perhatiin game mode disini ya guys tadi kita game mode nya itu running game mode maka di game mode world setting game mode running game mode oke simulate nah nongol dia ini mau kita tarik menerus dikit nah nongol nongol tapi gimana supaya spawn nya infinite gitu spawn nya true saja jadi kita tinggal lari sama ngindarin obstacle doang function at times tadi mana nih kita di function return value cast to floor bp ini kita mau panggil function yang tadi kita bikin guys attachment arrow yang ngasih tau lokasinya get attachment transform kemudian dari get attachment transform yang kita buat ini kita mau set next point kalian bisa grab dari sini sih tarik ntar klik tahan tarik kita set next point next point oke oh jadi kita ngapa ini add tiles apa yang mau kita add kita mau add floor bp spawn transform nya dimana next spawn point kita mau panggil floor tile kita cast to bp cast to floor bp ke attach transform sebagai next spawn point dan dia akan next spawn point nya sebagai spawn transform mantap kita cek compile save simulate eh sebentar di running game mode running game mode kita belum set di running game mode event begin play kita mau loop supaya dia nongol terus guys ini 9 lah biar 10 jadinya total nah nongol dia ini 9 eh 10 tiles ya udah mulai nongol tapi kalau kita lari di sini guys itu bakal bikin PC nge-crash karena ya dia infinite ya dan komputer nggak suka ngitung yang infinite infinite gitu langsung nge-crash biasanya kita bikin sistem setiap ngelewatin satu tiles dia mau menghapus tiles tersebut oke kita save kita mau add 1 collision di tiles yaitu box collision tarik sampai ke ujung gedein nah kira-kira seginilah ini rada gua tinggiin soalnya takutnya takutnya nanti kita bakal bikin yang ada jemping-jempingnya gitu kan kalau dia nggak kena box ini nanti nggak kapus si tilesnya akhirnya nanti tilesnya numpuk dan bikin nge-crash 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 game-nya cuy lalu di ujung udah compile kita ke on component begin overlap sub mau cast to third person character third person character sebagai aktor yang lewatin itu lewatin si box collision yang kita bikin tadi kita kasih nama trigger kita mau jadi setiap karakter ngelewatin ini ngelewatin box collision ini semua aktor di belakang box collision akan hancur dihapus kita mau cast to run game mode setiap setiap j to j j j pods Бог i k kemudian delay jadi setiap kita lewatin box ini kita mau panggil fungsi add tiles tadi dimana add tiles ini berada yaitu di running game mode disini kan running game mode terus kita mau kasih delay beberapa detik setelah itu kita destroy actor mantap kita select viewport nah itu dia saat kalian lagi di viewport pencet F8 oke kita udah punya infinite tiles nongol 1, hapus 1 nongol 1, hapus 1 mantap hurray mau balik lagi ke game nya pencet F8 nah oke kita sudah punya infinite tiles kita bakal bikin lebih menarik lagi nambahin obstacle nya terus nambahin ya variasi-variasi yang lainnya oke sampai ketemu di video tutorial selanjutnya terima kasih